Salah satu momen menarik pada laga Prancis versus Maroko di semifinal piala dunia beberapa waktu lalu adalah saat Sofjan Ambarat berhasil melakukan tackle dan menghentikan laju ke Alan Mbappé yang berlari dalam kecepatan tinggi. Saat pertandingan memasuki menit ke-51, Prancis memiliki kesempatan melakukan serangan balik di sisi kanan pertahanan Maroko. Mbappé menunjukkan kecepatan luar biasa dalam menerobos pertahanan Maroko yang kosong. Menyadari potensi bahaya yang bisa ditimbulkan Mbappé, Ambarat sudah mengejar Mbappé dari tengah lapangan. Ambarat menunjukkan kemototan luar biasa dan terus mengejar Mbappé. Saat Mbappé sudah bergerak mendekati kotak penalti di pinggir lapangan, Ambarat memutuskan meluncurkan tackle. Tackle Ambarat membuat Mbappé terjengkang dan serangan Prancis pun gagal. Dalam momen tersebut, Wasid Cesar Ramos menilai tidak ada pelanggaran dan tackle Ambarat dinyatakan bersih. Momen tackle super Ambarat ke Mbappé langsung jadi perbincangan banyak netizen di dunia maya. Banyak yang meyakini bahwa Ambarat telah menciptakan salah satu momen terbaik di Piala Dunia 2022. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.